Tiga pesawat dikerahkan untuk mengirim bantuan logistik bagi warga Gaza di Palestina. Dua diantaranya pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Menurut rencana, bantuan akan tiba di Gaza dalam waktu dua hari. Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Jonaha Monangan bersama Kadis Pen AU, Marsma Agung Sasong Kojati selengkapnya. Saudara, baru saja Presiden Joko Widodo melepas dua Hercules untuk berangkat ke Palestina. Nah, itu saja keberangkatan ini dalam rangka untuk misi kemanusiaan, yaitu memberikan bantuan. Nah, terkait dengan bantuan yang diberikan, saat ini di samping saya sudah ada Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, yaitu Marsakal Pertama Agung Sasong Kojati. Ini kan di belakang kita sudah ada dua Hercules untuk berangkat ke Palestina. Ini cukup menarik. Terkait dengan bantuan, Kadis, ini kira-kira untuk jumlah ada berapa ton bantuan ini? Tepatnya adalah masing-masing adalah sekitar 12,5 ton per pesawat. Kita mengirim dua pesawat Hercules. Yang kita melihat bantuan itu kan seperti kotak ya, apa saja isinya kan di situ? Masing-masing pesawat itu 12,5 ton, jadi ada 24 palet. Dalam palet itu berisi kotak-kotak, yang mana kotak itu berisi macam-macam. Ada yang berisi makanan dan kemudian obat-obatan, selimut, kemudian untuk popok untuk bayi, pembalut wanita, dan kebutuhan lain yang pasti dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah biasa hidup dengan baik. Jadi, insya Allah ini akan sangat membantu bagi teman-teman di Gaza sana yang sedang dalam serangan daripada negara lain. Ini kan kalau kita lihat kan berangkatnya menggunakan Hercules ya, beda dengan pesawat komersil. Terus saja penerbangnya tidak secepat pesawat komersil. Untuk perjalanan, ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya? Perjalanan tidak bisa langsung selama sehari. Dia akan loncat-loncat hop, karena juga tergantung cuaca juga. Tidak kira kita akan sampai selama dua hari, pertama akan sampai ke Aceh, dari Aceh akan ke Myanmar, Myanmar, New Delhi, dari sana akan nyeberang menuju ke Sinai, Mesir. Nah, terkait dengan kemampuan ini sebenarnya untuk kapasitas yang diangkut, ini sebenarnya sudah kapasitas maksimal nggak sih, Kadis? Atau mungkin ini cuma setengahnya saja sebenarnya? Ini sudah mendekati maksimal. Jadi, masalah daripada bantuan ini kan bukan beratnya, tapi masalahnya adalah volumenya. Nah, ini yang mungkin agak sulit kalau menggunakan pusat biasa, dan kemampuan mendarat di dataran atau di landasan-landasan yang tidak disiapkan, unprepared, air strip, itu bagus. Jadi, Hercules kita memang Hercules yang cukup bagus dan handal, dan kita digunakan untuk segala macam operasi militer dimanapun. Terima kasih, Kadis.